Halo Kameran Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa, pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas tentang sejarah kerajaan Champa di Vietnam yang terkait era dengan kerajaan Majapahit, bagaimana kisahnya tidak usah berlama-lama lagi langsung saja kita simak. Kerajaan Champa adalah kerajaan di wilayah Vietnam yang pernah sangat berkuasa dan menjadi salah satu raksasa di Asia Tenggara. Di dalam buku yang bertacu Birokratisasi Islam di Indochina, diketahui bahwa kerajaan Champa hadir bersamaan dengan kerajaan Funan asal-muasal kerajaan Hamir di Kamboja. Orang-orang keturunan Champa yang biasa disebut Champa inilah yang kemudian menjadi mayoritas masyarakat muslim di Indochina, terutama Kamboja dan Vietnam. Champa mulai menyebarkan kekuasaannya ketika masuk pada abad ke-7. Ada pun wilayah kekuasaan baru di Vietnam Tengah yang kala itu berhasil direbut Champa adalah Indrapura, terdiri dari Vijaya, Amarfati, Panduranga, dan Kutara. Masih mengutip dari buku yang sama, kerajaan Champa disebutkan berdiri pada tahun 192 dengan nama Lin Yee. Lin Yee sendiri dikenal sebagai sebutan bagi entitas politik yang berada di bawah dinasti Hande Renan. Sayangnya tidak ada sumber pasti yang menjabarkan bagaimana Lin Yee bisa berubah menjadi Champa. Namun, para sejarawan menghentikan penggunaan nama Lin Yee di tahun 758 dan mulai menyebut Champa Pura atau Kota Champa pada tahun 875. Secara mencatat, kerajaan Lin Yee Champa diserang pasukan dari Jawa pada paru ke-2 abad ke-8. Waktu penyerangan itu hampir bersamaan dengan invasi yang dilakukan oleh kerajaan Angkor asal Kamboja. Setelahnya, Champa dikenal sebagai sebuah kerajaan di bawah pemerintahan Indra Farman II dan memiliki ibu kota bernama Indra Pura. Setelah abad ke-10, kerajaan ini tak lagi menganut Buddha karena Islam mulai bergambang. Apalagi, pengaruh agama ketika itu sangat mudah terjadi dan tak terbenung. Mulai di abad ke-17, banyak keluarga bangsawan di kerajaan Champa yang beragama Islam. Tak heran jika Islam menjadi agama yang dianut oleh suku Cem. Eksistensi kerajaan Champa mulai tak terlihat di sekitar abad ke-17 hingga akhir abad ke-19. Kerajaan Champa runtuh bersamaan dengan hancurnya Panduranga, ibu kota Champa. Salah satu hal yang menarik perhatian hingga kini adalah pernikahan Putri Champa bernama Dewi Trawarati dengan Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Dari sinilah kisah awal masuknya Islam ke Majapahit. Sebab Putri Champa diketahui sebagai seorang Muslim. Selain itu, keberadaan Putri Champa di Nusantara juga mengundang banyak imigran asal Champa untuk datang ke Majapahit. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1476 hingga 1478. Pernikahan Raja Majapahit dengan Putri Champa tersebut dirayakan besar-besaran di Champa. Tak ketinggalan juga pesta mewah di Hela di Majapahit. Setelah itu, Prabu Brawijaya memilih untuk masuk Islam dan mengembaikan nasihat Sabdo Palon. Menurut kabar, Prabu Brawijaya mempunyai dua pemimpin spiritual bernama Naya Genggong dan Sabdo Palon. Saat mengetahui Raja ingin meninggalkan agama Buddha dan masuk Islam, konon keduanya murka. Sebelum melaksanakan pernikahan, guru spiritual Raja tersebut sebenarnya sudah memberi nasihat agar Prabu Brawijaya V tidak terbawa agama calon istrinya. Di sisi lain, pernikahan tersebut boleh saja dilaksanakan dan tidak ada masalah. Akan tetapi, Prabu Brawijaya tidak mendengarkan perkataan gurunya tersebut dan tetap memilih untuk memeluk agama Islam. Bersama Dewi Trawarati, Prabu Brawijaya V memiliki anak bernama Retno Pembayun yang juga dikenal sebagai Putri Pembayun. Itulah sedikit kisah tentang sejarah kerajaan Joppa di Vietnam dan kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Bagaimana menurut kamera demi masa? Jika kamera demi masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.